Halo Edutim, kembali lagi dengan Zello di channel Edutainment. Sebelum kita lanjut, yuk subscribe dulu channelnya. Bunyikan lonceng notifikasi dan like video supaya kita semangat upload info lainnya. Edutim, belakangan ini masih hangat-hangatnya ya, terkait ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Salah satu alasannya adalah karena penduduk di Pulau Jawa sudah padat, sedangkan di pulau lain, persentase kependudukannya masih sedikit nih. Dan hal ini tentunya akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pulau lain di Indonesia. Ibu kota baru pun sudah ditetapkan dan berlokasi di sebagian kabupaten Penajang Pasar Utara dan sebagian kabupaten Kota Ikatanegara di Kalimantan Timur. Oh iya, usut punya usut, Jawa Barat juga mau pindah ibu kota loh. Kamu tau nggak? Tau. Eh, dengar nengar sih. Iya, tau. Sampai video ini di-upload, Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, sudah dapat persetujuan dari DPRD atas hocana pemindahan ibu kota Jawa Barat. Walaupun belum ada alasan yang pasti, Rituan Kamil akan mengkaji tiga lokasi untuk ibu kota baru, yaitu Tegal Luar dan Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan Kertajati yang diproyeksikan menjadi kawasan ekonomi khusus Segitiga Rebana, Cirebon, Subang, dan Majalengka. Nah, kamu setuju nggak kalau misalnya ibu kota Jawa Barat dipindah? Setuju sih. Masalah setuju atau tidak, kurang tahu juga masalahnya tentang apa yang bisa dipindah. Setuju nggak setuju sih? Nggak setuju ya. Menurut kamu, ibu kota Jawa Barat bagusnya di mana ya? Aduh nggak rekomen di mananya sih masih. Nggak sih. Nggak tahu. Nggak mau jalan. Kasih pesan-pesan dong buat pemerintah yang mau pindahin ibu kota Jawa Barat ke kota lain. Mungkin di next job ibu kota Jawa Barat selanjutnya lebih kotanya lebih enak aja sih. Kalau misalnya ibu kotanya pindah, ya saya berharap agar kotanya lebih maju lagi, lebih bebas macet gitu. Kalau jadi pindah mungkin pesannya paling lebih bekerja keras untuk membangun ibu kota Jawa Barat nantinya agar ya tidak kalah dengan kota-kota lainnya. Pasti jauh lebih baik, lebih maju lagi, terus apa lagi ya? Ya pokoknya lebih terdepan lah. Kalau untuk yang terbaik kalau ibu kota pindah dari kota Bandung gitu. Kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak nanya sama yang ahli. Nah, mumpung ada bapak dosen, kita tanya-tanya yuk sama beliau terkait masalah ini. Tahu nggak sih pak kalau ibu kota Jawa Barat mau dipindahkan? Oh iya, iya, iya. Jadi memang saya sudah sempat, sempat isunya sempat mendengar untuk ini ya, apa namanya, si pemindahan ibu kota gitu ya. Apa sih pak sisi positif dari pemindahan ibu kota? Nah, saat ini pun infrastrukturnya juga semakin berkembang kan, jadi lebih mempermudah warga yang ada di kota Bandung itu sendiri, maupun kota-kota yang lain yang kemungkinan juga akan terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas. Terus mungkin bandara saat ini yang ada di Majalengka itu jadi lebih mudah gitu. Menurut bapak gimana nih terkait infrastruktur yang sudah ada? Ya, pada intinya adalah, kalau misalnya kita infrastruktur yang tadi dibangun terus-menerus, semuanya terus dibangun terus-menerus, dan akhirnya memunculkan kepadatan, baru, memunculkan kepadatan yang, apa namanya, yang semakin nilainya semakin negatif, ya artinya kita harus direm. Jelas, harus direm. Selain infrastruktur, apa saja sih pak yang perlu diperhatikan? Kalau kita sudah berbicara infrastruktur, maksudnya kita bicara juga masalah sistem, wah ini gimana nih sumber daya alamnya, gimana nih sumber daya manusianya, gimana sih kondisi geografis di kotanya itu sendiri, gitu kan. Jangan sampai, ya muncul perencanaan-perencanaan yang, apa ya, yang sifatnya adalah tidak terkontrol. Apa yang membuat Bandung menjadi padat? Saat ini Bandung itu sudah masuk ke kota termacet katanya, nomor satu, disurvei kemarin gitu loh. Karena mungkin pengembangan infrastruktur jalannya, kemudian kebutuhan masyarakat semakin tinggi, apalagi sekarang cakupannya kota Bandung akan jadi semakin luas. Pembangunan pun untuk pengembangan, apa namanya, pengembangan, ya area-area komersil, pengembangan area-area pemerintahan, pemerintahan, itu juga sekarang lagi, lagi dalam tahapan ya gitu, tahan proses pengembangan gitu. Ya, walaupun pada akhirnya ibu kota Jawa Barat akan pindah, Zelo sih berharap, semoga dengan kepindahannya ini, ibu kota Jawa Barat yang baru dapat menumbuhkan perekonomian di kota-kota lainnya juga ya. Cuma maaf-maaf aja nih, kali ini Zelo beneran nggak bisa bantu, seriusan deh, kalau pindahan kosan doang mah, oke lah. Tibalah kita di penghujung acara, saya Don Zelo undur pamit, dan sampai jumpa di video lainnya ya, see ya!